Kita beralih ke Tobasa, pemirsa seorang laki-laki remaja Iwan Siagian, 16 tahun, warga Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Senin sore hanyut terbawa arus sungai asahan yang tidak jauh dari rumahnya. Tenggelamnya warga Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, terjadi pada saat korban bersama rekannya sedang memancing di sungai asahan yang tak jauh dari rumahnya. Setelah sore hari, mereka berencana pulang dengan cara menyeberang sungai menggunakan perahu kayu. Namun saat di tengah sungai, perahu mereka bocor hingga digenangi air. Karena panik, keduanya melompat dari perahu. Teman korban berhasil selamat, sementara Iwan Siagian terbawa arus dan tenggelam. Hingga selasa siang, proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim dari Basarnas, BPBD Kabupaten Toba, dan juga warga sekitar. Tim gabungan melakukan penyisiran menggunakan perahu karet sejauh 2 km dari titik korban tenggelam. Di Senin sekitar pukul 15.30 kami dapat informasi dari Kepala Desa bahwa ada seorang laki-laki atau pemuda sekitar umur 16,5 tahun. Namanya adalah Iwan Siagian, itu warga desa Siantar Utara, tepatnya adalah di Kampung Tempel. Jadi informasi yang kami terima, mereka katanya memancing. Jadi ketika mereka mau menyeberang sungai, sebetulnya sampahnya bocor. Sampahnya bocor, karena sudah bocor mereka mungkin merasa panik. Panik mereka melompat dari sebuah panik itu karena sudah masuk air, mereka melompat dari sampahnya. Yang satu bisa menyelamatkan diri dengan menyeberang sungai. Yang Iwan ini tidak bisa menyelamatkan diri sehingga pada waktu itu juga dia tenggelam terbawah arus daripada sungai. Tiga orang penyelam diturunkan untuk melakukan pencarian. Jarak pandang di dalam air menjadi kendala dalam proses pencarian. Hingga berita ini diturunkan, korban belum ditemukan. Sementara proses pencarian masih akan terus dilakukan hingga sore hari. Dari Kabupaten Toba, Rifandi Lubis, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!